Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share lagi nih teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana seperti biasanya nih di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku hari ini gimana nih udah dengerin suara aku yang semangat kemarin banyak yang bilang pun suaranya lemes banget memang iya teman-teman kemarin itu lagi sakit dan sekarang alhamdulillah mulai membaik dan juga pokoknya alhamdulillah banget gitu ya ada perubahan aja teman-teman oke disini seperti biasanya aku aktivitas di pagi hari disini aku awali dulu untuk ngebuat wedang suami aku suami aku minta wedang enteh aja teman-teman jadi aku buatin ya dan disini aku lanjut untuk natain perabot yang kemarin sore udah aku cuci jadi ini tuh di pagi harinya setelah aku cuci apa piring kemarin sore ya teman-teman yang waktu nyari belut itu loh nah teman-teman kalau belum nonton videonya boleh banget ditonton video aku yang sebelumnya ya ini tuh aku mau beresin sedemikian rupa lah teman-teman setidaknya tidak terlalu berantakan aja gitu lah ya oke nih teman-teman lagi ngapain kegiatannya hari ini semoga selalu sehat dan selalu semangat ya yang lagi sakit aku doakan semoga segera sembuh yang lagi sehat semoga selalu sehat yang lagi dapat masalah ataupun ada permasalahan semoga dapat jalan keluarnya amin nah kira-kira teman-teman semua di rumah gimana nih sama gak sih sama kayak aku gitu ya kan kalau untuk di pagi harinya itu selalu ribet selalu ribet kayak gitu teman-teman tapi ini tuh hari ini hari Sabtu ya teman-teman waktu aku bikin video ini hari Sabtu kebetulan anak aku tuh libur dikarenakan kayak gurunya tuh pada rapat dan suami aku tuh kebetulan kerja jadinya ya tetap aja lah gitu ya ini aku natain-natain dulu untuk sendok-sendok juga kemudian perabotnya nah teman-teman bisa lihat sendiri kan ini cucian piring juga masih banyak banget walaupun kemarin sore itu udah dicuci bersih udah kayak gak ada gitu ya eh ternyata tetap ada aja nah itu suami aku lagi minum teh ya teman-teman ini tuh udah jam 6 gitu dan aku tanya kayak suami aku tuh mau sarapan gak katanya gak usah lah gitu ya karena memang badannya itu badan aku tuh kan kurang fit banget ya teman-teman ini aja itu sambil kayak dipaksain gitu ya kalau gak dipaksain itu kayak serasa gak ada perubahan gitu teman-teman cuman rebahan aja gitu kan capek gitu ya dan oke disini aku lanjut aja untuk cuci piringnya sampai selesai nah sambil nonton video aku nih yang lagi cuci-cuci piring kemarin teman-teman ada yang minta gitu ya sama aku minta bun katanya apa namanya buatin dong tutorial tentang editing sampai nge-upload ke youtube gitu ya sebenarnya aku udah pernah buat ya teman-teman untuk cara aku ngedit video di inshoot karena aku disini tuh pake aplikasi inshoot jadi buat teman-teman semua mungkin yang pendatang baru ataupun subscriber baru aku boleh banget ya untuk dicari-cari itu udah ada thumbnailnya kok teman-teman nah kalau untuk upload video youtube video di galeri dari galeri ke youtube itu mudah banget caranya biasa aja sih teman-teman gak perlu yang gimana-gimana itu tuh kayak ada sih kan tombol merah eh tombol merah tombol plus itu yang di youtube nah itu tekan aja terus disitu upload video gitu udah ada nah selain dari situ juga kita ambilnya apa uploadnya dari galeri juga bisa di galeri itu ditekan titik tiga kemudian ada juga dibagikan nah itu terus dibagikan di youtube itu udah bisa juga kok teman-teman gampang aku dulu juga bingung kayak harus ada trik ataupun cara gimana sih untuk upload video dari youtube studio chrome itu juga bisa tapi menurut aku sih lebih lama ya teman-teman teman-teman jadinya aku disini dari awal itu sudah apa ya uploadnya itu cuma dari galeri aja itu nggak papa kok sama aja gitu oke nih teman-teman yang lagi berjuang juga untuk mencari 1k dan 4k nya boleh banget ya untuk semangat terus jangan pantang menyerah usahakan konsisten upload video ya ya minimal lah ya kalau nggak bisa satu hari sekali dua hari sekali kayak gitu nah kemarin juga ada yang nanya sama aku kayak gini bun katanya kalau upload video itu nggak beraturan bermasalah nggak sih dengan channel kita gitu ya sebenarnya itu nggak masalah ya teman-teman tapi menurut aku sih kurang apa ya kalau kita pemula gitu ya harusnya ya rajin-rajin aja gitu nah kalaupun ada yang nanya kayak gini juga katanya kalau upload video itu apakah harus di jam yang sama gitu ya kalau di jam yang berbeda ada apa ada masalah juga menurut aku sih enggak ya teman-teman itu terserah kita juga uploadnya jam berapa tapi setidaknya kalau kita udah punya penonton setia biasanya dia tuh menunggu-nunggu gitu upload jam berapa gitu ya misalnya kita jam 8 pagi kayak aku kan jam 8 pagi sama jam 4 sore ya teman-teman nah itu biasanya penonton seti aku tuh udah nanya kalau aku nggak upload jam segitu gitu jadi usahakan kalau udah sering ya kalau pemulasi apa ya usahakan kayak konsisten dulu upload gitu ya teman-teman walaupun memang belum bisa untuk konsisten upload di jam berapa gitu ya nggak apa-apa sih teman-teman lambat laut insyaallah akan apa ya bisa sendiri kayak gitu nah saran aku kalau udah yang monetisasi ataupun yang udah berjuang untuk mengumpulkan dolar kayak aku usahakan ada waktunya ya teman-teman biar penonton kita itu nggak kecewa gitu ya jadi biasanya upload jam segini kok jam segini kayak gitu tapi itu semua kebalik ke apa ya teman-teman semua itu nggak ada patokan ataupun nggak ada peraturannya khusus kayak gitu jadi aku bilang seperti ini tuh bukan aku ngada-ngada ataupun apa ya teman-teman itu sesuai dengan pengalaman aku selama ini jadi banyak banget yang eh nanya DM kayak gitu ya pun gimana nih gimana sih cara nambahin subscriber aku lihat subscriber buddha itu dulu masih ribuan masih 1000 sekarang hampir 11ribuan gitu ya jadi menurut aku ya teman-teman itu tuh subscriber aku yang naik itu tuh kebawa dengan video aku yang memanglah ada yang booming gitu ya memang video aku ada sih teman-teman yang satu video aku itu yang sekarang itu hampir 4500 eh 4500-an kayak gitu sih teman-teman kalau nggak salah ya jadi itu tuh eh yang ngebuat apa ya yang ngebuat subscriber aku itu terus naik gitu mungkin orang menemukan video aku itu terus suka dan subscribe gitu ya jadi ya saran aku sih banyak-banyak upload video yang terbaik aja teman-teman yang menurut kita gitu karena kita nggak bisa jadi orang lain kita hanya bisa berusaha memperbaiki diri aja jadilah diri sendiri aja nggak apa-apa teman-teman yang penting kita itu tetap selalu konsisten dan terus berdoa kemudian jangan lupa untuk berusaha yang terbaik oke teman-teman balik dulu ke videonya ya udah kemana aja videonya jadi aku tadi tuh ngerebus air karena airnya itu udah habis dan disini tuh aku mau ngerebus daging yang ada di kulkas karena ini tuh beku ya teman-teman aku tuh udah gak sabar nggak usah nunggu yang harus airnya mendidih dulu itu langsung aku cemplung-cemplungin aja karena ini aku mau rebus dan nanti aku mau simpan aja ke dalam freezer kalau udah udah matang aku menggoreng secukupnya aja kayak gitu dan ini untuk bumbunya cuman biasa aja teman-teman aku kasih kunyit garam penyedap rasa udah gitu aja nanti aku kasih salam ataupun daun salam ya teman-teman ini aku biarin aja sampai dia tuh kayak misah-misah sendiri gitu Oh ya teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu semangat loa 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 Sambil aku nunggu dagingnya itu mateng kayak gitu teman-teman yang aku disini makin mau nyuci-nuci baju juga tapi disini tuh aku kayak ngilangin dulu najisnya teman-teman jadi ini aku putar bukan putar sih aku kasih air secukupnya dulu dan ini aku sambil ngeberesin lagi ngeberesin lagi ya untuk perabot yang barusan aku cuci jadi biar kelar sekalian gitu teman-teman Nah aku tuh ayah apa ya kalau ngebuat video itu tuh kayak bingung-bingung duluan gitu teman-teman maksudnya bingung duluan apa kayak misalnya aku tuh kayak mau buat video apa gitu ya temanya gitu ya teman-teman jadi setelah aku megang HP megang tripod terus aku berkegiatan itu ada aja kerjaan gitulah teman-teman kadang juga ya aku ngerasa kayak semoga lah teman-teman itu nggak bosen ya nonton video aku yang memang isinya ini-ini aja gitu intinya aku tuh disini bukan apa ya bermaksud apa-apa cuman ingin menyemangati juga teman-teman semua walaupun eh kegiatan aku sama gitu ya teman-teman tapi aku selalu memberikan semangat aja untuk teman-teman sayangnya dan oke teman-teman disitu tuh ada suami aku sama temennya itu tuh mau berangkat kerja tapi nunggu temen yang satu lagi jadinya disitu apa namanya bersantai-santeria dulu gitu temen-temen sambil ngeteh gitu ya dan ini alhamdulillah celahnya hari ini tuh panas banget jadinya aku gercep dan semangat ya teman-teman gimana nih teman-teman semua di rumah masih semangat nggak untuk berbersih rumah yuk semangat yuk aku temenin dari sini oh ya di sini aku mau sapa-sapa nih tadi belum kesapa ya teman-teman yang baru mampir di channel aku aku mau capin terima kasih dan salam kenal dari aku Rauh Sumatera Selatan yang hidup di perdesaan yaitu perdesaan di sebuah kabupaten Oku Timur di Belitang Kabupaten Oku Timur maksudnya jadi disini terima kasih yang udah nonton tapi nggak nggak pernah komen juga yang udah nonton selalu komen terima kasih banyak pokoknya nggak ada kata-kata yang aku capin selain terima kasih dan terima kasih banyak dan doa terbaik juga buat teman-teman semua ya oke disitu tadi juga aku apa kayak mindahin apa teman-teman mindahin air yang udah mendidih ke wadahnya ya ke ember kayak gitu dan aku isi lagi dan ini aku juga mau ngebilas mau bukan ngebilasi mau nyuci baju gitu ya mau muter gitu ya karena tadi kan udah kebuang gitu ya untuk airnya dan disini aku tuh juga sambil kayak nyabunin apa namanya sepatu anak aku sekolah teman-teman jadi ini tuh udah bersih sebenarnya udah bersih tadi tuh aku kayak bersihin dulu tapi ini aku sikat-sikat lagi teman-teman oke disini udah ternyata itu udah selesai ya untuk aku muternya ini aku langsung aja bilas-bilas lah sam initial here aku 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 kasih pokoknya emang kalau durasi seperti ini tuh bingung banget gitu ya mau ngobrolin apa gitu teman-teman jadi ya mohon maaf ya kalau aku banyakin musiknya ya semoga teman-teman semua itu tetap happy aja eh dengerin musiknya kemudian nontonin vlog aku gitu sambil rebahan kayak gitu teman-teman Oke laju disini aku udah aduk-aduk ikannya tadi udah aku matiin kompornya karena udah empuk dan disini aku tinggal ngejemurin pakaian ya teman-teman karena ini Alhamdulillah pokoknya cerah banget sih untuk hari ini Alhamdulillah panas banget kalau di tempat teman-teman semua di rumah di rumah gimana nih untuk cuaca hari ini adakah yang sama kayak punya aku maksudnya sama gitu ya hari ini panas gitu ya kalau ada boleh banget ya teman-teman untuk sharing-sharing di kolom komentar juga selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman Alhamdulillah udah selesai ya untuk ngejemurin pakaian disini aku pindah ke belakang lagi aku mau goreng daging yang udah aku rebus tadi ini bukan daging sih cuman kayak tulang-tulang aja teman-teman itu sisaan yang waktu manggang itu kan jadi ini belungannya tuh nggak dimasak jadi disini mau dimasak aja eh ternyata gorengnya cepet banget ya ya udah disini aku percepat karena memang apa ya durasinya udah panjang banget itu aku goreng secukupnya aja karena buat makan kami berdua aja sih teman-teman karena suami aku tuh kan udah berangkat kerja jadinya udah aku makannya cuman sama ada dinda aja disini aku pisahin untuk tulang-tulangnya sama kayak jeruannya misalnya kayak ati usus kayak gitu teman-teman ini aku pisahin kalau enggak males nanti sore aku mau bikin sambal ati kayak gitu ya dicampur sama apa buncis ya karena aku punya buncis tadi aku udah beli ya teman-teman Oke terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir aku hari aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh